Guys, salah satu alasan kenapa iPhone jadi HP yang populer buat dipake bikin konten video di media sosial karena hasil rekaman videonya bagus. Nah, biar hasilnya makin perfect nih, kamu perlu microphone eksternal yang memang kompatibel, gak ribet, dan hasilnya juga bagus. Seperti Comica VD Live 10 ini, microphone wireless yang khusus buat iPhone tanpa jack 3,5mm yang selama ini yakin, kamu butuhin banget. Link pembeliannya ada di deskripsi video, hayuk kita bahas. Comica VD Live 10 ini sebenarnya punya 2 varian warna, ada warna putih dan hitam seperti punya saya ini. Nah, kalau bicara soal desain, Comica sepertinya menawarkan bentuk yang lebih simple dan gak bakal terlihat mencolok saat dipake. Microphone ini terdiri dari 1 receiver dan 2 transmitter, untuk receivernya sendiri punya bentuk kotak panjang dan bobotnya ini ringan banget. Di bagian depan ada logo Comica. Dan untuk mempermudah pengoperasian, microphone ini sudah punya layar IPS yang jelas banget buat dilihat. Malam atau siang sekalipun nih guys. Sementara di bagian sisi kiri, ada satu konektor lighting yang artinya tipe mic ini kompatibel hanya dengan semua jenis iPhone aja. Dan kalau teman-teman pake HP USB-C, tinggal pilih tipe konektor Type-C aja. Karena memang untuk VD Live 10 ini ada beberapa jenis pilihan konektor, yaitu konektor lighting dan juga USB-C. Nah, sementara di bagian kanan ini ada satu tombol power dan satu tombol multifungsi untuk ngaktifin mode mono atau mode stereo. Jadi ada 2 nih guys. Sementara untuk transmitter, punya bentuk yang lebih kecil nih guys. Lihat aja seukuran jari mungkin ya. Di bagian atas ini sudah ada grill microphone, kemudian di bagian sisi ada tombol mode dan satu tombol volume. Nah, transmitter ini sudah ada clip-nya dong yang kalau misal pake wind seal sekalipun, gampang banget saat dipake dan coba aja liat. Nggak terlalu mencolok kayak merek-merek lain. Nah, sementara untuk charging case-nya ini punya ukuran compact yang gampang buat dibawa. Charging case-nya ini punya kapasitas baterai 1000 mAh yang bagi saya ini udah besar. Dan dia bakal otomatis ngecas TX dan RX tiap kali kita taruh di tempatnya gitu ya. Nah, by the way, untuk TX-nya sendiri dia punya kapasitas baterai 95 mAh nih masing-masing. Dan untuk RX ada 90 mAh lebih besar. Yang kalau udah terisi penuh, keduanya atau ketiganya ini bisa standby selama 4 jam. Gimana? Udah hemat banget kan? Lalu, gimana cara menggunakan microphone ini? VD Live 10 nggak terbatas, cuma bisa dipake di iPhone aja. Tentunya mau dipake di iPad, komputer, atau kamera di SLR sekalipun bisa banget. Tinggal pake tambahan kabel koneksi aja yang udah tersedia atau udah termasuk di dalam paket pembelian. Nah, sementara kalau kita fokus nih bicara atau dipake buat ke iPhone gitu ya. Misalnya, untuk iPhone X, kemudian iPhone 11, iPhone 12, dan iPhone 13 sekalipun, tinggal hubungkan aja kayak gini. Ini mudah banget. Selanjutnya kita bisa atur agar mic ini berada di mode mono atau stereo dengan cara menekan tombol kontrol ini. Dan kalau misal dipake untuk kebutuhan interview, kita bisa hubungkan 2TX. Dan kalau hanya dipake untuk live streaming atau bikin TikTok, bikin Instagram, atau bahkan untuk YouTube sekalipun, kalau cuma dipake satu, ya cukup pake satu aja. Nah, apa yang saya suka dari microphone ini, pertama dia bobotnya ringan. Sekali lagi, jadi gak khawatir saat nempel di HP. Lihat aja nih guys. Kedua, microphone wireless ini bakal auto-connect atau kita atur dari charging case-nya ini. Nah, kalau bicara soal parameter, microphone ini punya frekuensi 2.4 GHz dengan polar pattern omnidireksional. Untuk detail dari mic-nya sendiri, dia punya SPL 120 dB dengan dynamic range 86 dB. Dan ini dia hasil audio yang direkam atau hasil video menggunakan VD Live 10 ini. So guys, ini dia Comic Coffee di Live 10 ketika saya cobain di indoor. Dan sekarang posisinya lagi saya pake atau saya tempel, langsung aja ditempel ke iPhone 12 Pro. Ini posisi saya sekarang. Nah, saya sengaja pake masker biar nanti juga kedengeran hasilnya gimana. Dan menurut saya meskipun pake masker, ini untuk hasil rekamannya udah pasti jelas banget. Kemudian volumenya juga bisa kita atur dan kalau agak sedikit ada gemah sedikit, ini karena memang ruangannya. Jadi bukan dari microphone-nya sendiri, bukan efek microphone, tapi dari ruangan yang memang keluar gemah gitu. Dan bagi saya, Comic Coffee Live 10 ini jadi salah satu microphone wireless, USB microphone wireless terbaik. Karena satu penggunaannya dia bikin ribet, kompatibel sama iPhone X sama iPhone 12 Pro yang saya pake juga. Dan hasilnya juga jelas banget, cocok banget buat dipake live streaming atau bikin konten di TikTok, media sosial TikTok, kemudian di Instagram, Facebook, ataupun di Youtube itu sendiri. Di Youtube seperti sekarang. Dan sekarang mari kita tes seperti apa performanya ketika dipake atau dites outdoor. Ini dia hasilnya. Oke teman-teman, ini dia ketika feed live 10. Dan saya cobain di outdoor ya, kebetulan untuk sekarang ini mic-nya itu nempel di iPhone X. Jadi saya lagi rekam itu pake iPhone X. Dan untuk transmitter yang saya pake ini, transmitter A, mungkin jaraknya sekitar 4-5 meter. Dan bisa teman-teman denger suara saya terdengar jelas. Dan hal yang paling penting, tentunya untuk di outdoor ini cocok banget untuk kebutuhan interview. Suara stereo-nya jelas, kemudian volume-nya juga kencang, mungkin bisa teman-teman masih tetap denger gitu ya. Dan yuk coba kita puter gitu apakah ada suara atau ada gangguan ketika saya balik badan dan terus jalan. Nah biasanya kalau yang bagus itu nggak bakal ada gangguan ya. Nah nggak terlalu intens gitu, dalam artian nggak terlalu, apa namanya, terlalu banyak gangguan gitu. Tapi untuk jarak sekarang sudah menjauh dan kita mendekat lagi. Dan sekali lagi, ini itu udah cocok banget untuk kebutuhan interview, kemudian bikin konten ataupun lift untuk kebutuhan all shop teman-teman. So guys, jadi bagian terakhir tentu aja kita bicara soal berapa sih harga dari microphone ini. Nah jadi untuk harga mic wireless ini sekitar 2 jutaan lah, 2 jutaan lebih gitu. Dan pengalaman saya setelah menggunakan VD Live 10 ini yang pertama, microphone wireless ini punya desain compact, apalagi udah ada charging case yang bisa ngisi baterai unit hingga 2-3 kali. Cara setup-nya mudah, bisa connect ke segala seri iPhone dan hasil suaranya juga bagus. Dan bagi saya, microphone ini wajib banget kamu punya, terutama untuk para konten kreator. Link pembeliannya ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.